Intro Tegakkan keadilan walau langit akan runtuh Salam 3W Wisna, Wira, Widayaka Apa kabar anda hari ini? Saya Serda Pomwe Ika Yuliani Hadir bersama anda Untuk menyajikan informasi yang telah dihimpun Di Baret Biru dalam berita Dengan sejumlah informasi yang akan kami sampaikan untuk anda Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan penyerahan motor kawal Kepada Komando Armada RI di Mako Puspomal Kelantagading, Jakarta Utara Senin 14 Februari 2022 Penyerahan motor kawal tersebut Dilaksanakan secara simbolis oleh Direktur Pembinaan Umum Puspomal Kolonel Laut PN Indrawan Setiawan Kepada Waas Loko Armada RI Kolonel Laut Teknik Fernando Situmeang Diharapkan sepeda motor kawal ini dapat mendukung dan menunjang Segala kegiatan pangku armada RI Dalam menjalankan tugas pokok Kegiatan tersebut merupakan wujud apresiasi dan kepedulian Puspomal Sebagai pembinaan fungsi kepolisian militer Di seluruh Satuan Poma dan Fofos Jajaran TNI Angkatan Laut Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspekturat Jenderal Angkatan Laut di Mako Puspomal Telah berakhir pada hari Selasa 15 Februari 2022 Dengan berakhirnya kegiatan tersebut Dilaksanakan penutupan wasnik yang secara resmi ditutup oleh Inspektur Umum IJetnal Laksa Mana Pertama TNI Udiat Miko Yang didampingi oleh Wakil Pongan dan Puspomal Laksa Mana Pertama TNI A.M.Liston Sirahit S.H.M.T.R.O.M.S.H.R.MP Beserta seluruh tim wasnik dan pejabat utama Puspomal Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Langar Cirebon melaksanakan kegiatan bakti sosial Dalam rangka memperingati Mutka 76 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2022 Yang bertempat di Mako Denpomlana Cirebon Kamis 10 Februari 2022 Bentuk kepedulian sosial yang dilaksanakan Denpomlana Cirebon ini Ditujukan dengan mengadakan kegiatan sunatan masal Dan pembagian sebako kepada warga yang membutuhkan Di sekitar jalan Sunan Gunung Cati Kabupaten Cirebon Salah satu tugas pokok kepolisian militer Adalah melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana Maupun disiklin di lingkungan TNI Angkatan Laut Pemerintah Masatu Belawan saat ini Sedang melaksanakan proses penyidikan perkara Dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya Proses penyidikan tersebut bertujuan Untuk membuat terang dan jelas suatu perkara Yang sedang terjadi Tim penyidikan yang telah ditunjuk Melaksanakan kegiatan Dimulai dari pembuatan laporan polisi Memanggilan Dan pemeriksaan saksi Penggeledahan Kenyitaan Pemeriksaan Tersangkap Hingga sampai dengan pelimpahan berkas perkara tersebut Kepulitur mengetah Polisi militer Angkatan Laut Antama 3 Jakarta Melaksanakan patroli gabungan Dengan Polsek Tanjung Priuk Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Level 3 Dan gangguan Ketutipan masyarakat Di wilayah Jakarta Kegiatan patroli gabungan tersebut Dilaksanakan Guna untuk memutus Matarantai penyebaran virus COVID-19 Dilingkungan keramaian Jakarta Dengan langkah Membagikan masker medis Dan menghimbau masyarakat Agar tidak berkerubung Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menggelar doa bersama Dalam rangka Memperingati Hukur ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut Yang bertempat di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Kata Gading, Jakarta Utara Jumat 18 Februari 2022 Doa bersama Dalam rangka Memperingati Hari ulang tahun Ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut Ini Merupakan suatu upaya Untuk menjaga nilai-nilai tradisi Yang kuat dan mengakar Demi mewujudkan sesuatuan Yang solid dan tangguh Juga sebagai ungkapan Rasa syukur Serta sarana mendekatkan diri Berserah diri Meminta pertolongan Dan perlindungan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Acara tersebut Diselenggarakan Di dua tempat yang berbeda Bagi umat muslim Dilaksanakan Di Masjid Biru An-Nizam Setelah melaksanakan Ibadah sholat jumat Dipimpin oleh Kolonel Laut K.H. Harun Harashid Dan bagi umat masrani Dilaksanakan Di ruang Si pelapangan tembak Makobus Pomal Dipimpin oleh Pendeta Dr. Joyce Rantung STHMTH Ya Sobat Baret Biru Berita tadi Menutup perjumpaan kita Kali ini Saya Serda Pom W.I.K. Yuliani Beserta seluruh Kru redaksi Yang bertugas Pamit undur diri Serta mengucapkan Dirgahayu Ke-76 Korps Polisi Militer Angkatan Laut Wisna Wira Widayaka Musik Kral Musik Kral Kral Kral